Pemirsa kenaikan tarif parkir tepi jalan di Kota Denpasar rencananya berlaku mulai 1 Januari lalu. Namun pemerintah Kota Denpasar menunda kenaikan ini karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap inflasi. Wali Kota Denpasar, Igu Stingurah, Jaya Negara mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Universitas Udayana. Kenaikan tarif parkir akan dipastikan setelah Pemkot Denpasar mendapatkan hasil kajian yang jelas sehingga tidak timbul keresahan dan berimbas pada inflasi. Saat ini tim dari UNUD tengah melakukan penelitian sebab di lapangan masih ada yang ingin tarif parkir dinaikkan dan ada juga yang menolak. Hal itu membuat Pemkot Denpasar harus benar-benar mematangkan hasil riset sebelum diterapkan. Menurut Jaya Negara, pihaknya tidak mau terburu-buru mengambil kebijakan ini. Sebab dengan situasi saat ini untuk menaikkan apapun akan berpengaruh pada inflasi. Jika hasil kajian sudah keluar, akan langsung dilakukan penetapan. Sementara untuk pemberlakuannya juga masih menyesuaikan. Kendati harusnya kenaikan tarif sudah diperlakukan per 1 Januari 2024. Sementara untuk tarif parkir tepi jalan saat ini masih menggunakan harga normal yakni untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000 dan mobil Rp. 2.000. Jika tarif dinaikkan, maka pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir tepi jalan akan dikenakan sepeda motor sebesar Rp. 2.000 dan mobil Rp. 3.000. Widya Stuti Bisnis Bali melaporkan.